Terkait dengan kasus penembakan suku anak dalam yang ada di Marosebo kemarin, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku yang berjumlah dua orang nih. Makan tuh. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Kepolisian Resor Batanghari berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap kasus penembakan yang menewaskan seorang warga suku anak dalam di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Dalam penangkapan tersebut, ada dua pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Kedua pelaku adalah pihak keamanan yang bekerja di PT APL di Kecamatan Marosebo Ulu. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto dalam keterangan rilisnya selasa 22 November mengatakan jika penangkapan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Diketahui kronologis kejadian saat kedua pelaku sedang melakukan patroli dan mendengar ada suara ribut. Oleh karena itu, pelaku langsung melakukan penembakan terhadap korban. Dikatakan kapolres, kedua pelaku mengaku secara spontan menembak korban. Untuk barang bukti yang diamankan polisi saat ini, yakni baju kaos dan celana pendek yang digunakan pelaku. Jadi untuk kronologis kejadian ada, kedua orang ini yaitu Abdul Rahman dan Mahmun adalah bekerja sebagai keamanan PT APL. Yang di malam itu melaksanakan patroli. Patroli terus terdari ada suara ribut-ribut, dilihat waktu itu pada korban Amin Kelampir langsung ditembak. Karena mungkin malam, mungkin sebagai petugas keamanan di situ, langsung Amin panggung dengan kekakakannya ini ditembak. Untuk korban, Amin malam tiranya.